Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yuk subscribe dulu ya buat kamu yang belum Biar kamu gak ketinggalan info seru lainnya dari TSP Tokyo, Jepang Negara Jepang memang tidak ada habisnya untuk dibahas ya guys Jika menyebut negara ini pastinya tidak lepas dari kota Tokyo yang menjadi ibu kota negara Sakura ini Sebagai salah satu kota metropolitan dengan ekonomi terbesar di dunia Tokyo adalah rumah dari puluhan perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan global dunia Sudah umum diketahui bahwa kebanyakan orang Jepang lebih suka berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan pribadi Bukan hanya di daerah pedesaan saja Namun warga kota-kota besar seperti Tokyo juga gemar berjalan kaki loh Selain itu, warga Jepang juga dimanjakan dengan fasilitas transportasi umum yang bersih, bagus, dan tepat waktu Selain kondisi trotowar yang memanjakan pejalan kaki, toko-toko di Jepang juga dibuat dengan desain yang pas bagi pejalan kaki guys Dan satu lagi nih, biaya parkir di Tokyo juga sangat mahal Kebijakan inilah yang membuat banyak warga Jepang, terutama Tokyo, gemar berjalan kaki ketimbang menggunakan kendaraan pribadi Hmm, patut ditiru nih Hong Kong Salah satu negara terpadat di dunia, Hong Kong juga memiliki jumlah pejalan kaki terbanyak jika diukur dalam skala jarak Rata-rata orang Hong Kong berjalan 6 km per hari untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari Pemerintah Hong Kong bahkan membuat tata kota yang tersistem dan terintegrasi dengan baik khusus untuk memanjakan pejalan kaki di kota ini guys Bahkan beberapa titik di sudut-sudut kota dibuat saling berhubungan yang sangat memudahkan bagi mereka yang gemar berjalan kaki setiap harinya Selain itu, pemerintah juga membangun trotoar yang sangat lebar dan diberi pembatas jalan di sepanjang trotoar agar tidak langsung bersinggungan dengan jalan raya guys Dan di setiap beberapa blok disediakan tempat penyebrangan Kota ini sangat memanjakan para pejalan kaki loh Hmm, kalau di sini trotoarnya dibuat apa ya? Hmm? Swedia Selain dikenal memiliki alam yang indah, negara Swedia juga dikenal dengan negara yang ramah terhadap para pejalan kaki guys Bahkan mengutip dari Quartz, Swedia punya visi untuk menciptakan hal kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki Desan terletawar dan area untuk pejalan kaki yang sangat tertata dengan baik telah membuat banyak warga Swedia betah untuk berjalan kaki Kebanyakan dari mereka akan berjalan kaki dan naik angkutan umum jika ingin menuju ke tempat tujuan daripada mereka harus membawa kendaraan pribadi Swedia juga telah menciptakan 12.600 penyebrangan pejalan kaki yang lebih aman dengan fitur-fitur seperti jembatan, lampu berkedip, dan polisi tidur Di Swedia, pejalan kaki sangat diprioritaskan, terlebih saat ingin menyeberang jalan Ini termasuk upaya pemerintah Swedia dalam mengatasi dan meminimalisir kecelakaan lalu rintas di sana Dan program ini disebut Zero Vision yang berarti nol kecelakaan di jalan Wah, keren ya? China Negara berpopulasi 1,4 miliar ini juga merupakan negara dengan pejalan kaki terbanyak di dunia Namun sayangnya, tidak selamanya jalan raya di China bisa dianggap aman dan ramah bagi pejalan kaki Walaupun banyak warga yang memilih untuk berjalan kaki, itu bukan berarti membuat China menjadi negara yang 100% aman dan ramah bagi pejalan kaki Meskipun begitu, dilansir dari kompas.com Penduduk China rata-rata berjalan 6.189 langkah atau sekitar 4,8 km setiap harinya Banyaknya pejalan kaki di Tiongkok lebih disebabkan pada jumlah penduduk di Tiongkok yang sangat padat Seperti di daerah pedesaan yang hampir semua warganya selalu berjalan kaki jika ingin menuju ke tempat tujuan New York, Amerika Negeri yang dijuluki sebagai negeri Paman Sam ini ternyata sangat memanjakan para pejalan kaki loh Negara super power ini paham dengan apa yang dibutuhkan bagi para pejalan kaki Pemerintah sengaja membaguskan wilayah wisata dan pusat perbelanjaan agar para wisatawan betah berjalan kaki Untuk masalah trotoar, kota New York Amerika ini gak usah diragukan lagi guys Mereka memiliki trotoar yang luas, bersih dan seluruh bloknya diberi nama dan nomor dengan jelas Di New York kita bisa berjalan kaki di Times Square, Fifth Avenue yang sangat ikonik dengan kota ini Atau menyeberangi jembatan Brooklyn ke Clinton Hill Nah itu tadi guys, negara dengan pejalan kaki terbanyak di dunia Hmm coba aja Indonesia bisa kayak gitu ya Pasti polusi udaranya bakal berkurang Hehehehe Nah kalau menurut kalian gimana nih guys? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya Terima kasih Terima kasih